Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel video gurumu Nah pada kesempatan kali ini saya akan unboxing kembali Sebuah produk pembelian dari banggood.com Nah ini adalah paketnya Pembelian dari banggood.com Nah karena produk ini import dari China Saat paket diterima kita harus semprot terlebih dahulu Dan setelah membuka plastik ini Kita juga harus semprot juga Biar aman Nah kita semprot pakai ini aja Nah mau tau isinya ini apa? Ayo kita langsung saja unboxing Sebelum kita membuka paket tersebut Seperti biasa saya akan perlihatkan Web pembelian dari paket ini Langsung saja kita lihat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke itu dia tadi website dari banggood.com Sudah tau tadi gambaran dari webnya Dan ada fitur di webnya tersebut Nah langsung saja kita akan buka reelnya seperti apa Langsung saja saya akan buka Kita semprot lagi biar aman Ya ini adalah multimeter digital dengan model yang portable Seperti pullpen Seperti ini bentuknya Seperti ini bentuknya Samping-sampingnya cuma seperti ini Tidak ada keterangannya Hanya model atau serinya ZT203 Oke kita buka dalamnya apa saja Ini ada primbon Atau user manual Di dalam sudah tidak ada lagi User manual Saya perhatikan dulu Biar gak penasaran Ini spesifikasinya Untuk mengecek tegangan 6000V DC dan ACnya 6000V Ini milifoldnya Nah disini kita Bisa mengecek kapasitor Bisa mengecek juga frekuensi Dioda dan Ada juga fitur NCV atau No Contact Voltage Jadi kita bisa mengetahui Mendeteksi Dari arus Atau tegangan AC Yang sedang mengalir Tanpa membuka kabel tersebut Ini general Spesifikasinya Ini ada fitur-fiturnya Mechanical Spesifikasi Ini ada fungsi-fungsi Dari tombol Yang di belakangnya ini Ada petunjuk layarnya Oke Dan gak ada lagi Oke berikutnya Kita buka unitnya Nah disini kita Mendapatkan Satu buah prop Ini yang capit buayanya Dan satu kabel prop Untuk test point negatif Atau sisi negatifnya Atau ground Kita buka Seperti ini Oke Dan disini ada Capit buayanya Convert Atau adapternya Jadi kita Tanpa susah-susah Mencapit Sisi groundnya Ini kita capat dulu Tolok Sampai kuat Dan ini kita jepit Jadi untuk Menjepit Negatifnya Kita sisi ground Oke Kita buka Dalamnya Apa lagi ada Ya ini dia Unitnya Dalamnya Apa lagi Sudah gak ada Lagi Kosong Kosong Kita buka Dalamnya Isinya Baterainya Seperti apa Kita pasang Disini Seperti ini Satu lagi Ya ada bunyi Pasang dulu Oke disini ada Kamennya Ini belakangnya Groundnya Sampai 600V Cut 3 Nah ini Bentuknya Seperti ini Mungkin caranya Sama seperti Pada tester Umumnya Ya ini Dan disini ada Propnya Propnya dia Nyatu Ada center Nya juga Center Led Led Satu Led Ini Kayaknya bisa Dicopot Ya bisa Dicopot Bisa diganti Bisa diganti juga Sama yang tadi Sama yang ini Ini bisa dibalik-balik But Opsi juga Oke kita Kita ke fiturnya Ini ada Rel Dari Rel apa ini Oh ada Centernya nih Ini lumayan juga Ini ada center Buat di area gelap Kita tekan Tahan Sama saja Tekan Tahan Oke mati Tekan Tahan Malah Mati dulu Sampai Nah disini ada Tombol on off Tapi sekalian on off Dia juga sebagai select Jadi untuk Perpindahan menu Kita tekan Sali Untuk DC Kita tekan DC Kita tekan Lagi Untuk AC Jadi sini Ada AC Dan ini Untuk Ohm Jadi untuk Ngecek Tahanan Yang ini Ohm Tekan Lagi Ini untuk Mengecek Dioda Tekan Lagi Untuk Mengecek Kapasitor NF Di sini Dilihat NF Lanvarat Tekan Lagi Untuk Mengecek Hertz Tekan Lagi Kembali Ke DC Jadi DC Nah Untuk Ini Untuk Hold Jadi Hold Dia akan Menahan Atau Menampilkan Nilai Terakhir Atau Nilai Yang Kita Tekan Sekali Dia On Cari Nilai Kita tekan Hold Dia akan Berhenti Tapi disini Ada gambar Lampu Lampu Display Sepertinya Coba kita Tekan Tahan Terakhir Display Display Bisa Menyampilkan Cahaya Kita Tekan Tahan Ini Yang Ini Jadi Kalau Ditekan Tahan Yang Hold Ini Dia Cahaya Akan Menyala Coba Kita Tekan Tahan Lagi Dia Akan Mati Cukup Terang Berguna Di Kondisi Gelap Selain Ada Center Yang Ini Kita Juga Bisa Menggunakan Yang Display Kita Tekan Mana Lagi Yang Ini Coba Oh Ini Untuk Pengubahan Jika Tekan Kita Maka Yang Bawah Jika Tekan Dilepas Ini Ada Icon Berarti Kita Pakai Yang Atas Ada LED Ada Indikasi Display Oke Tekan Jadi Tombolnya Tertekan Tapi Jika Tekan Lagi Ini Ada Nongol Ini Icon Atau Icon Nongol Icon Mendem Coba Kita Posisi Yang Dilepas Tekan Atau DC Volt AC Dan AP Jadi Kita Hanya Untuk Mengecek Tegangan AC DC Saja Sepertinya Oh Ada Itu No Contact Volt Jadi Yang Atas Ini Fungsi Untuk Mencari Tegangan DC AC Dan NCV No Contact Volt Volt Coba Coba Tekan Lagi Ini AC Ini Hertz Dan Ini Adalah No Contact Volt Teg Jadi Jadi Harus Di Yang Bertegangan Misalnya Saya Tes Disini Ya Seperti Itu Ya Semakin Dekat Dengan Tegangan Dia Semakin Tinggi Sinyalnya Oke Mungkin Seperti Itu Dari Menu Menunya Disini Sudah Ada Lagi Tombol Lain Dan Disini Sudah Saya Siapkan Dari Kapasitor Ada Resistor Dan Lain Lain Untuk Bahan Percobaan Oke Kita Akan Coba Untuk Mengecek Kapasitor Karena Banyak Yang Bertanya Gimana Cara Ngecek Kapasitor Nah Ini Kita Colokkan Kesini Ini Ada Kapasitor Dengan Nilai 1000 Mikrofarad 10 Volt Coba Kita Cek Ini Kaki Negatif Nah Ini Kita Arahkan Nah Ini Ke Arah Nano Farad NF Kita Cek Apakah Hasilnya Akurat Ya Lagi Baca Nah Keluar Nilanya 1000 MF Jadi Berarti 1000 Mikrofarad Kita Lihat Kalau Saya Lepas Dia Akan Mati Ya Kita Lihat Saja Disini NF Kalau N Berarti Nano Kalau M Mikro Kalau Pico Farad Gak Ada Kita Cek Lagi Kita Baca Nah Kita Mulai Hasilnya 1000 Jadi Sekitar 1000 Mikrofarad Selisihnya Beda 56 Ya Gak Apa Masih Bisa Kita Lajuk GK Coba Kita Cek Yang Lain Kita Coba Untuk Ke Nilai Lain Saya Tes Pakai Yang Ini Langsung Terdeteksi 102 Nano Kita Coba Lagi Yang Lain 104 76 Nano Farad Nah Berikutnya Saya Akan Cek Ketegangan Tegangannya DC Kita Kesini Saja Ini DC Pakai Baterai Yang Ecil Ini Negatif Di Negatif Positif Di Positif Tegangannya 1,6 Masih Full Baterainya Ini Kalau Lobet Dia 1,5 Kebawah Sampai 1,2 Kalau Ini Masih Baru Baterainya Full Coba Yang Ini Sudah Lama 1,5 Baterai Lama Tapi Masih Full Dan Ini Kita Cek 9 Volt Sebenarnya Kita Bisa Cek Balak Balik Bentuk Baterai Tapi Nanti Ada Minus Nah Ini Sudah Sewak Ini Jarang Dipakai 3,2 Volt Kita Cek Baterai Ini Disini 5,1 Output Kita Cek Sini Input Input 7,9 Ini Cepat Tulu Oke Kita Cek Sini Cepat Tulu Sini Sama 7,8 Yang Dibawa Ini 7,8 Kita Cek Tegangan Output 5,1 5,1 Tes 5,1 5,1 Bati 6,1 Teng N 6,0 7,0 6,8 Teng 7,0 4,0 7,0 8,0 9,0 6,0 8,0 10,0 11,0 10,0 11,0 11,0 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kapasitor dengan akurasi tinggi jadi lebih bagus yang ini untuk mencek kapasitor jadi yang ini rencananya saya akan gunakan untuk berpergian jadi lebih mudah menghemat tempat cukup membawa satu yang bagusnya disini ada senternya juga ada senter display juga ada senternya menu-menunya banyak jika kalian ingin membeli multitester ini bisa cek deskripsi untuk link pembelian jadi harganya sekitar 300 ribuan untuk harga update nya langsung saja ke link pembelian oke nantikan unboxing berikutnya disini masih ada satu paket lagi yang belum saya unboxing apa isi dalam paket ini yang bisa kalian lihat disini dengan saya Insan channel video gurumu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh